ukurannya sekarang malah ngebalap yang 79 di kolam terpal oke oke jadi yang kolam terpal itu dulunya ditebar ukuran 79 cm nah ini ukuran 57 cm 57 cm nih disini tapi ternyata sekarang posisinya 1 bulan kemudian nih ini apa ikan yang di kolam tanah itu ngebalap pertumbuhannya ngebalap di kolam terpal tadi saya balik Maning di kolam wisata desa Tengki kali ini kita akan coba membicarakan masalah kolam ya kali ini kemarin kita sudah bicara mengenai budidaya lele untuk pemula untuk kolam bulat kali ini kita akan coba kolam tanah men seperti apa efektivitas dari kolam tanah dan bagi teman-teman yang ingin coba kolam tanah kita akan coba sharing lah kita akan coba sharing caranya dan juga teknis untuk bisa budidaya lele kolam tanah agar bisa lebih efektif dan efisien serta cepat besar lelele oke men jangan lupa subscribe ya men jangan lupa subscribe ya thank you men kan gede gede apa nah gede bosel lah ketua ngekang gedewe coba ngobrol mengenai kolam tanah yuk disini ada berapa kolam tanah ya kan kan bisanya kolam bulat-bulat semua ya jadi disini kesana ya ternyata disini juga baru mencetak kolam tanah ya kan ada berapa kan kita coba kolam tanah ini juga harusnya ada waring biar untuk mempermudah di masa panenya cuman ini belum saya kasih waring oke coba kita kesana tinjau kolam tanah ya jadi teman-teman semua kita akan coba lihat ya efektifitas dari kolam tanah lebih cepat mana sebenarnya antara kolam tanah dan kolam terpal seperti ini kita akan coba ikuti perjalanan kami men tim budidaya lele di kolam wisata lele desa tengi nah ini kolam-kolam tanah nih yang baru saja dibentuk sekitar ini bentuk kapan kak sebulan lah sekitar sebulan ya sebulan berapa hari lah ini kolam-kolam tanahnya ada dua ya ukurannya kira-kira 3x6 3x6 jadi sana 3 sini 6 di sini juga sama ya kolam kumbar nih kita disini dan disana ini warannya beda ya tetap airnya kak ini airnya redak-redak krol di sini ijo-ijo bagus ya nah ini kita coba ngobrol mengenai kolam tanah ya untuk namanya efektifitas bagaimana kak ya kolam tanah mungkin ini ya untuk habitat lele gitu jadi pertumbuhannya itu lebih cepat dari kolam terpal oh pertumbuhannya lebih cepat ya iya pertumbuhan lebih cepat jadi kita waktu itu tebar satu indukan yang sama ya benih yang sama ukuran yang sama tapi di kolam tanah nyatanya disini lebih cepat pertumbuhannya daripada kolam terpal jadi kemarin apa sekarang ya ini ya sekarang ini bibit yang sama ya dengan kolam yang sebelah sana itu tebar ukuran berapa dulu kan yang di kolam terpal malah lebih gede dia tebar 79 yang di kolam tanah 57 tapi nyatanya lebih cepat ukurannya sekarang malah ngebalap yang 79 di kolam terpal oke jadi yang kolam terpal itu dulunya ditebar ukuran 79 79 cm nah ini ukuran 57 cm 57 cm nih disini tapi ternyata sekarang posisinya sepatu bulan kemudian nih ini apa ikan yang di kolam tanah itu ngebalap pertumbuhannya ngebalap di kolam terpal tadi jadi bisa ngebalap teman teman semua jadi di kolam tanah ini dua ini bisa lebih cepat ya dibandingkan kolam kolam terpal terpal bagus ya cuman untuk namanya kondisi lingkungan dan juga percepatan pertumbuhan lebih cepat yang di kolam tanah ya Kang jadi ini ukuran sekarang berapa Kang ini ini udah lbg ukuran lbg ya ukuran lbg dari 57 cm ya sekitar 1 bulan 1 bulan pas 1 bulan ini kolam kolam tanah ini jadi teman teman semua nggak usah khawatir kolam tanah itu ternyata banyak manfaatnya ya iya terutamanya dari sisi pertumbuhan lebih cepat ya teman teman semua terperlukan di air benar tidak perlu ganda air ya teman teman semua karena disini airnya otomatis ketika ada residu ya otomatis terserap Kang iya terserap terserap bakteri tanah lah ibaratnya ya nah cuman memang yang jadi kendala kalau kolam tanah itu ini ya kan kalau kolam terpal kan tidak merombos air ya iya tidak merombos air nah kalau kolam tanah ini merombos Kang nah kendalanya kan seperti itu iya nah solusinya dari kolam disini bagaimana? kalau musim kemarau gitu ya 4 hari sekali kan dia ada resapan air jadi air berkurang oke 5 sampai 10 cm nanti kita tinggal tambahkan air oh sehingga tidak perlu ganti air cuma tinggal menambahkan air jadi ibaratnya setiap 4 hari sekali ya iya 4 hari sekali di sini ada penambahan air ya ada penambahan air di kedua kolam ini dan dengan cara seperti itu nih ini lagi diganti air baru ya Kang? iya itu persiapan air persiapan ini nanti tebar bibit apa gimana? untuk bibit ini untuk bibit ya tiga kolam ini nah caranya seperti itu temen-temen jadi ada pipa ya dari sana tuh ngalir sini ngalir sini nanti pipa juga ngalir sini kan? kalau di sini ya iya kalau penambahan air di kolam tanah oke jadi setiap 4 hari sekali ditambahin air baru ya? air baru ya oke karena air berkurang tadi kena apa namanya? menguap iya air berkurang menguap dan juga merembes ya? merembes nah untungnya di sini tuh dataran rendah ibaratnya ya? kan di sana itu rawa-rawa kan? nggak sawah sih sawah? sawah oke oke ini penggalian sekitar 80 cm dari dataran nah ini dari permukaan tanah jadi penggalian teman-teman semua itu 80 cm ukurannya 80 cm dari permukaan tanah 80 cm dari permukaan tanah jadi nggak usah dalam-dalam kan? iya nanti apa namanya selama-lama juga ini sampai pori-pori yang lebar gitu bisa tertutup sama ibaratnya kotor-kotor ikan apa gitu oh iya 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 jadi nggak perlu kita ibaratnya nggak menggali sampai 2 meter nggak perlu ya? cukup 80 cm cukup ya kan? ini teman-teman semua ini kan kolam tanah ya? beda dengan kolam-kolam terpal kan kalau dipanai kan tinggal nyemplung sana terus diserok-serok ya? iya nah ini selama ini nanti panen bagaimana kan? ini kan hampir panen ini nanti kan? sebulan lagi lah ini kan saya juga di sini untuk kolam tanah ini baru 2 ini permulaan ya untuk dicoba juga ini sebenarnya oke jadi kemarin belum sempat ini bikin waringnya jadi harusnya sih saya bikinkan waring untuk masa panen lebih mudah gitu iya 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 ini belum sempat saya buatkan tapi langsung saya coba ini oke oke nanti resikonya pas panen itu lebih susah lebih susah ya? iya oke jadi nanti di dikasih waring dulu ya sebelum terpenuh ya dikasih waring atau paranet ya waring waring di dasar itu nantinya bisa sebagai proses pembantu panen teman-teman semua ini kolam yang kedua ini lebih hijau kan? lebih hijau ini padahal airnya sama kan? nah ini apa ya apa yang membedakan? apa yang mempengaruhi? iya ini apa? panas matahari itu pengaruh juga ini panas matahari ya? pertama panas ini kan lebih bener-bener mungkin panas matahari ya ini agak rindang dengan adanya banyak pohon dari sana bayangan tertutup-tutup nih kan disana jadi kurang memiliki pencahayaan nah disini hijau banyak lumut dah pertumbuhannya ya jadi cepet hijau tapi sebenarnya antara hijau sama ini yang rada budak sama kan? sama pertumbuhannya sama pertumbuhannya sama ya pertumbuhannya sama tapi mungkin disini kelihatan cuma lebih seger aja ya iya lebih seger nah ini Kang tujuan ini ditutupi seperti atap ini apa ini Kang? nah kalau pas panas jam 12 jam 1 kan panasnya luar biasa iya kalau tinggian air juga cuma 30 cm oh tinggian air tinggi air jadi masih waring di atasnya jadi pengedukan 80 cm tapi tinggian air itu cuma 30 cm 30 cm ya nah karena 30 cm disini berpus kan terikmat hari benar-benar panas lah semelet lah ibaratnya lah nah ini perlu paranet ya seperti ini ya paranet seperti ini nanti bisa beli di toko terpal atau paranet kan? nah ini harga per meter berapa disini berupes kan? harga per ini itu saya juga lupa ya berapa nanti bisa di cek lah di cek masing-masing daerah kan beda-beda ya nah ini keunggulan dari kolam kolam apa kolam tanah nah ini ini apa Kang? ini kan ada pembuangan dari sini dari kolam besar nih ini ternyata ini pembuangan dari sini ini pembuangan untuk semuanya kita antisipasi pas hujan besar nih ya terus biar gak meluap ke dasaran sini jadi disini kasih talon gitu untuk pembuangan jadi pas banjir gitu gak melewati batas ini oh iya 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 benar-benar nah ini yang kadang-kadang kita lupa ya Kang kita punya kolam tanah tapi tidak dibentuk sistem saluran air ya Kang? iya pembuangan ya kan nah ternyata disini tuh ibaratnya sebelum air itu banjir meluap ke permukaan ini ya ya kan ternyata ada saluran pembuangan seperti ini teman-teman semua nah ini ngalir kesini ya dan ini ibaratnya ada saluran air ada gotnya lah masuk ke oh masuk kesini ya iya benar-benar iya benar-benar nah disini kan ibaratnya air otomatis ngadar sini iya set sana ya jadi gak sampai permukaan iya benar jadi gak sampai permukaan permukaan daratan ya iya nyalur ke got ini kak? iya kalau gak dikasih ini nanti pas banjir iya iya benar-benar benar-benar ya nah itulah apa namanya salah satu strategi ya untuk bisa mengantisipasi permasalahan banjir di kolam tanah ya ketika musim hujan jadi cara seperti ini teman-teman semua nah ini inspirasi baru nih bagi teman-teman semua yang mau berbudidaya lele atau yang baru sebagai pemula ini bisa menggunakan teknik kolam tanah seperti ini teman-teman semua jadi ada paranet ada saluran pembuangan atau drainasi ya pembuangan air ketika hujan ini seperti ini ya kan? ada paranet ya kan? terus ketinggian air kolam seperti apa tadi ya 30 cm jadi kedalamannya cuma 8 cm ya eh 80 cm ketinggian apa kolam sih? ketinggian kolam ya kolam tanah itu 80 cm oke 80 cm nah ketinggian air 30 cm kalau di musim kemarau itu paling 30 cm kemarin kan ini habis hujan nih 50 cm ya ini ya iya 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 nah ini mantep ternyata ya teman-teman jadi ini Kang closing statement Kang jadi kolam tanah menurut Kang gimana Kang? bagus mantep yang penting nanti dikasih waring biar pas masa panen itu lebih mudah gitu mengudahkan masa panen lebih mudah ya kalau semuanya nggak dikasih waring nanti risikonya panenya lebih sulit gitu oke oke nah ini kalau kolam tanah pakainya itu sama apa enggak? sama pur sama pur ya kalau semuanya mau pakai alternatif ya ikan ruca ikan ruca ya jadi nah ini keunggulan kolam tanah ini ketika menggunakan pakain alternatif itu tidak masalah kan ya? tidak masalah tidak terlalu bau tidak terlalu bau ya nah karena memang residunya atau sisa-sisa ikan ruca ya misalkan ya itu bisa terserap di dasar kolam ya nah ini keunggulan dari kolam tanah teman-teman semua oke men begitu kita bahasan dari kolam tanah bersama Kang Sugi dia lagi jalan men oke thank you Kang Sugi nah begitu teman-teman saya juga di rumah ada juga kolam tanah yang ukurannya sekitar ya hampir sama dengan sini lah antara 9 meter tapi intinya adalah kolam tanah itu sangat cuas sekali men sangat cuas sekali untuk pertumbuhan karena memang di kolam tanah itu banyak pelangton banyak mungkin ada lumut ada tanaman tanaman ataupun ada binatang-binatang yang kecil-kecil lah yang bisa menjadi pakan biologis dari lele kita men nah kolam tanah seperti itu bagi yang ingin mencoba silahkan bagi yang ingin tanya silahkan dan jangan lupa subscribe men jangan lupa subscribe men jangan lupa subscribe men jangan lupa subscribe channel agrisme thank you men selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati